Semakin hari aku harus semakin jatuh cinta dengan semua anak-anak di sini, dengan lingkungan di sini, dan dengan semua orang di desa ini, supaya apapun yang aku kerjakan di sini akan menjadi berkat untuk semua orang. Karena yang berasal dari hati akan sampai ke hati. Namaku Maria Margareta Sianipar, ini tahun ke-2 aku bergabung di Yayasan Tangan Pengharapan. Sekarang aku bertugas di FLC Gedung Udal, Jawa Tengah. Di sini, aku mengajar paut dan bimbel untuk anak SD dan SMP. Waktu tidak terasa berputar, aku sudah sembilan bulan berada di desa ini bersama partnerku. Dulu, dari awal aku kuliah di jurusan pendidikan, aku hanya berharap suatu saat ilmuku bisa aku bagikan untuk anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Semakin lama, doaku semakin spesifik. Aku ingin mengajar dan membagi ilmuku untuk anak-anak pedalaman Indonesia yang mereka juga memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak lainnya. Tetapi, fasilitas tidak mendukung. Ya, doaku terjawab satu tahun setelah aku diwisudah. Aku diberikan kesempatan untuk bergabung menjadi guru pedalaman dengan Yayasan Tangan Pengharapan. Di pedalaman, aku merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang tidak dapat diukur dan dibeli dengan apapun. Jika ditanya, apa visi dan misiku untuk pedalaman? Aku akan tegas menjawab, supaya anak-anak pedalaman mendapatkan ilmu yang sama dengan anak-anak di perkotaan. Karena pendidikan tidak memilih-milih orang, pendidikan hanya butuh sebuah kesempatan. Perkenalkan, saya mamanya Agil, anak dari salah satu murid Tangan Pengharapan. Ikut di Tangan Pengharapan dari umur 2 tahun kurang sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, masih ikut. Dia sudah berani berangkat sendiri. Cuma dia masih belum lancar. Apa berhitung sama? Masih kurang lancar jadi. Apa harapannya ibu untuk Tangan Pengharapan di kampung ini? Semoga terus ada sampai nanti-nanti. Juga terima kasih ada Tangan Pengharapan di tempat saya. Di pedalaman, aku juga belajar artinya pengorbanan, ketulusan, dan perjuangan. Seperti yang aku bilang dari awal, segala sesuatu yang dari hati akan sampai juga ke hati. Dan prinsip ini benar-benar terjadi. Di sini, selain aku dituntut untuk bisa membantu anak-anak memberantas buta huruf dan kalisto, aku dan partnarku juga harus bersosialisasi dan berbaur dengan masyarakat supaya visi dan misi dari dalam diriku dan dari Yayasan Tangan Pengharapan dapat diterima dengan baik di desa ini. Pemerekaan itu adalah keadilan dan pemerataan. Keadilan di mana apa yang menjadi hak dari masyarakat, semuanya bisa didapatkan oleh masyarakat. Dan pemerataan itu di mana apa yang didapatkan oleh wilayah di perpotaan, juga didapatkan oleh wilayah yang ada di pedalaman. Contohnya pendidikan. Semua anak berhak memperoleh pendidikan. Harapan saya untuk kemajuan Indonesia adalah peningkatan sumber daya manusia. Di mana peningkatan sumber daya manusia ini diawali dengan pendidikan, baik pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Dengan adanya sumber daya manusia yang baik, yang berkualitas, yang mengisi segala sistem yang ada di Indonesia, saya berharap bahwa Indonesia akan lebih maju dibandingkan yang sekarang. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program sponsorship kurup pedalaman di Gedung Udal, Jawa Tengah. Helping people live a better life.